Calon presiden atau caron pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda. Bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda musti jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat, sampai sekarang mangkrak. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran, kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran, kalau dia dipertengkarkan. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Oke, saya mau buka sesi tanya-jawab dulu. Ini pasti banyak yang mau bertanya. Nah, kita persilakan. Ini saya akan buka beberapa kloter ya. Untuk kloter pertama, mungkin tiga penanya dulu. Oke, terima kasih. Kita berbicara tentang Indonesia. Kita memasuki tahun 2023. Masuki tahun politik. Karena nanti di Februari akan dilaksanakan proses peralian kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan kepada Bung Roki, kalau Bung Roki hari ini bisa melihat, siapa yang lebih cocok menjadi calon presiden di luar tiga yang sudah ada? Terima kasih. Bung Roki sering berkata, sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Pikiran yang disopan santun kan adalah sebuah kemunafikan. Saya ingin bertanya bagaimana sebagai seorang mahasiswa yang memiliki aturan di kampus dan lain sebagainya. Namun bisa dengan aman atau dengan bebas juga mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Karena kalau tadi kita kutip, Bung Roki sering bilang, pikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Bagaimana cara kita tetap aman dalam mengungkapkan pikiran kita tentang pendapat-pendapat kita. Kayak gitu, Bung Roki. Terima kasih. Saya berikan lagi. Pertanyaan saya, seperti apakah yang perlu kita ketahui kepada pemerintah supaya kita tahu pemerintah itu melaksanakan tugasnya, sudah mendapatkan A+, supaya kita berhak atau pantas memujinya. Terima kasih, Bu. Mungkin untuk narasumber, mungkin dari Bung Roki dulu. Oke, terima kasih. Yang capres belakangan ya, karena itu pertanyaan paling berbahaya nanti. Yang dari terakhir dulu, dia tanya tadi, apa alasan dan apa fasilitas untuk menjamin bahwa pikiran itu di ucapkan demi kebenaran. Ini ada mimbar, mimbar ini di dalam tradisi akademik adalah hak setiap orang yang punya dalil. Itu sebut mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil, dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat satu. Kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini. Karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya. Lalu pertanyaan di belakangnya, ingin menguji saya bahwa sering saya katakan Bob, tidak ada sopan santun atau bahkan tidak diperlukan sopan santun di dalam wilayah pikiran. Sopan santun itu bahasa tubuh, bukan bahasa akal. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya, minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan sesuatu, dan saya ucapkan dengan cara sopan, maka saya minta supaya pikiran saya jangan diganggu. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Anda pikiran Anda harus sopan dan santun dong? Ngapain sopan dan santun? Itu artinya Anda tidak ingin pikiran Anda mengganggu orang lain. Padahal pikiran akademis dimaksudkan untuk diganggu. Anda menulis disertasi, dan seumur hidup disertasi Anda, Anda simpan di perustakaan. Tidak ada yang baca, artinya tidak ada pertengkaran pikiran. Pikiran harusnya menghasilkan pertengkaran pikiran. Jadi tidak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan. Tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik. Konyol. Bisa bedain ya. Jadi jangan pakai kesopanan di dalam berpikir. Di dalam komunikasi kita sopan. Tadi saya sengaja ucapin hal-hal yang tadi orang bilang, oh itu tidak sopan itu. Oh silahkan. Supaya menimbulkan kerusuhan. Pikiran dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Anda jangan hormati pikiran. Anda tentang pikiran itu. Baru timbul didaktika. Pedagogi of thinking artinya. Do produce contradiction. Itu dasarnya. Apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda tidak mau diganggu pikiran Anda. Itu artinya Anda sedang berdoa. Itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir maka kita menulis dengan cara yang buruk. Karena mau menyembunyikan kritik. Anda takut untuk dosen Anda ada di depan kelas. Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik. Kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan sebagai ada hari anti rektor. Bisa saja. Karena itu pentingnya duel argumen. Supaya kita tidak menyembunyikan sentimen. Sebaiknya argumen itu diekspos habis itu. Kan jujur. Ini argumen saya silahkan kritik. Menimbulkan kerusuhan? Tidak. Argumen pasti menimbulkan percakapan. Yang penimbulkan kerusuhan itu sentimen. Oke. Itu soalnya lu. Tadi nanya soal. Cowap pres. Saya tidak tahu siapa. Saya hanya bisa duga-duga. Tetapi saya kasih parameter. Calon presiden atau caron pemimpin berikut. Dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda. Bukan kan. Lembaga survei kan. Dan semua lembaga survei itu pembohong. Penipu. Yes. Dia tidak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Metodologinya bisa dibalik atau tidak. Kan survei yang jujur. Dia beritahu. Kami dibiayai oleh partai A. Oke. Dengan cara itu partai yang lain bisa menguji metodologinya. Reverse logiknya bisa diperlihatkan. Sekarang tidak bisa. Makin tidak bisa diaudit dana-dana itu. Dana publik harus diaudit oleh publik. Pemilu adalah peristiwa publik. Maka berhak kita universitas untuk tahu. Eh Anda lembaga survei. Yang bayar Anda siapa? Prinsipnya itu. Jadi saya ingin supaya calon pemimpin berikut. Dia tidak dihasilkan oleh lembaga survei. Tetapi dia harus diuji pertama-tama bukan oleh lembaga survei. Tetapi oleh institusi yang memungkinkan dia lolos di bidang etikability. Etikabilitas. Tadi Pak Abram Samad mengatakan. Dia harus lolos integritas. Jadi etikabilitas mendahului elektabilitas. Pernah berbohong enggak dia? Pena nipu mak-mak enggak? Pena merusak lingkungan enggak? Record dia itu menunjukkan etikabilitas dia. Dia paham enggak apa itu publik? Jangan-jangan ini republik tanpa urusan publik akhirnya. Karena ini urusan elit doang. Jadi etikabilitas itu. Statementshipnya. Watak kewarganegaraannya. Watak kenegarawanannya. Itu diperlukan. Di awal. Apa itu bisa disurvey? Enggak bisa. Itu kita lihat di dalam cara dia mengucapkan pikiran. Buat dia negarawan. Bukan seri politikus itu. Yang kedua. Kalau dia lolos etikabilitas. Saya pasang filter kedua. Namanya inteleksualitas. Karena pemimpin 2024. Dia mesti bergaul dengan milenial dunia. Dia mesti bergaul dengan grammar baru dunia. Tanya sama dia. Tanya sama dia. Do you speak environmental ethics, Master President? Do you speak global, new green, global economy? Jangan presiden yang akan datang untuk berdebat di forum internasional. Mesti disiapkan 3-4 kertas untuk dicontek-contek. Malu. Apa yang selesai di kepala pasti sempurna diucapkan. Jadi kalau dia gagap dan gugup mengucapkan sesuatu. Artinya kepalanya tidak berisi. Dalilnya begitu. Jadi. Teman-teman mahasiswa. Ujilah calon-calon presiden berikut. Pertama di dalam prinsip. Etikabilitas. Kedua. Intelektualitas. Baru elektabilitas. Dimana dia diuji. Pasti bukan di panggung dangdut. Anda gak bisa menguji intelektual seseorang di panggung dangdut. Di tiktok? Gak mungkin. Kobi dia bisa macam-macam. Termasuk main tetris. Itu tetris ya panggung. Tapi sekali lagi. Saya tahu Anda gelisah. Memahami tren masa depan. Tetapi kita bisa batalkan gelisahan itu. Kalau kita bilang bahwa. Kalian semua. Calon pemimpin. Datang ke UNES. Karena UNES adalah UNESES yang. Nekat sekali. Untuk menguji pikiran Anda. Siapa yang berani datang di sini? Dan jangan bawa. Jangan bawa baser. Jangan bawa tim sukses. Datang dengan pikiranmu yang otentik. Apa pendapatmu. Tentang gerak bangsa. Yang menghadapi situasi global. Apa pendapatmu. Tentang kerusakan lingkungan. Yang kau bikin sendiri. Itu. Kejujurannya di situ. Supaya kita tidak beli. Pemimpin. Kucing di dalam karung. Boleh aja kucing di dalam karung. Tapi karungnya kita bolongin. Supaya kita langsung lihat. Kucingnya warna apa. Jadi sekali teman-teman. Saya senang. Saya kira ini gerakan yang bagus. Kita pamerkan pada publik Indonesia. Dari forum-forum akademik semacam ini. Kita hasilkan pemimpin. Sudah betul. Inisiatif di awal di sini. Supaya rektor-rektor yang lain juga. Jangan baper. Kalau undang saya. Undang Pak Samad. Tidak usah baper. Biasa saja. Nanti timbul kerusuhan. Memang saya ingin rusuh. Membuat bangsa ini rusuh. Karena berpikir. Bukan rusuh karena korupsi. Anda bayangkan Pak Samad ini betul. Koruptor habis keluar dari penjara. 20 tahun. 15 tahun. Tiba-tiba baliheonnya ada di mana-mana. Loh bagaimana mungkin. Mau disulap seseorang yang punya moral buruk. Tapi mau diupload lagi jadi pemimpin. Kan gila. Kita belajar dari situ. Bahwa kampus mendidik dua hal. Intelektualitas dan integritas. Jadi kita pastikan bahwa. Kita terbitkan matahari pikiran. Dari Kunes. Dan jangan matahari itu tenggelam. Sebelum 2024. Terima kasih. Oke terima kasih banyak Bung Roki. Oke. Saya mau buka sesi tanya jawab. Karena ini banyak. Jadi kita buka. Oh udah ya. Oke kita buka mungkin. Untuk sesi kloter kedua ini. Lima orang. Selamat sore. Perkenalkan nama saya. Astrofa Wahyu Aiman. Saya mahasiswa bimbingan dan konsuling. Pertanyaan saya. Apa sih yang membuat negara ini masih bersatu. Itu pertanyaan dasar saya. Mengapa negara ini masih bisa bersatu. Apakah karena Pancasila? Atau apakah karena hal apa? Mengingat ketika kita melihat akhir-akhir ini. Berbagai hal-hal yang tidak masuk akal itu terjadi di mana-mana. Pemimpin-pemimpin yang korupsi di berbagai daerah. Atau mungkin kepala-kepala daerah yang berperan itu dilindungi sama undang-undang. Nah kira-kira apa sih yang kemudian negara ini kok masih bisa bersatu dengan keberanian karagaman yang sangat amat banyak ini. Kemudian tetap menjadi negara Indonesia. Atau mungkin seperti Pak Roki Gerung bilang. Apakah ada solusi lain mungkin jadi negara yang serikat gitu ya. Pemerintahnya sendiri-sendiri yang punya otoritas sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Wahyu Al-Fakar. Dari jurusan Magister Ilmu Hukum UNES. Sini saya akan bertanya kepada Prof Roki dan Dr. Abraham Samad. Bagaimana cara kami sebagai anak muda Indonesia yang teridentifikasi memiliki IQ pas-pasan ini. Dapat mengejar ketertinggalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selalu diwarisi oleh rezim-rezim sebelum kami. Karena mau tidak mau kami yang akan melanjutkan estafet dari rezim-rezim sebelumnya. Baik terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayang Obstetio. Saya mahasiswa biasa aja. Ketika hari pertama off-spec kita disuguhkan bagaimana kita harus peduli akan sosial, peduli akan masyarakat dan sebagainya. Itu juga didorong bagaimana kita mahasiswa memiliki posisi untuk melakukan perubahan dan melakukan sebuah pembaruan. Tetapi apakah masih relevan ketika kita memandang mahasiswa sebagai sebuah agen off-stand, social control maupun iron stock, di mana saat ini ada fenomena, yakni fenomena FOMO, kemudian impostor sindrom, open recruitment sindrom, bagi-bagi jabatan sindrom, etc. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Namiroh dari Fakultas Ekonomi yang baru-baru ini berubah menjadi Fakultas Ekonomi Kanan Bisnis Angkatan 2021. Kita kan disuruh untuk anti korupsi, tetapi terkadang dari atasan itu kita regulasi-regulasi yang membuat kita harus korupsi. Misalnya SIM tembak. Kan itu susah banget ya Pak, kita membuat SIM, tapi ternyata kita harus membuat SIM nih buat kita tidak melanggar peraturan. Akan tetapi susahnya itu membuat kita harus korupsi dengan cara yang SIM tembak tadi seperti itu. Jadi bagaimana menurut Bapak kita sebagai pemuda itu melawan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Bagus dari jurusan Teknik Mesin. Tema hari ini adalah menggugah keindonesiaan kita. Jadi seolah Indonesia kita itu tertidur. Dan harus digugah, kalau digugah bahasa Indonesia itu dibangunkan. Dan kami, mungkin beberapa teman kami dan halaya ramai juga mungkin pesimis bahwa Indonesia ini akan terbangun. Jadi bagaimana menurut Bang Roki agar bisa memotivasi kami agar pesimisme kami menjadi optimisme. Terima kasih. Wah, kalau tanyanya ke filsuf, jawabnya bisa ini ya. Kompleks. Itu pertanyaan terakhir apa? Bahagia itu apa? Kalau yang bertanya mahasiswi saya jawab. Oke, saya bikin semacam sinopsis ya dari problem tadi. Kan kita cemas melihat arah dari bangsa ini. Arah bangsa ini. Kemana ujungnya itu? Apakah negara ini akan berakhir pada negara kapitalis? Apakah negara ini akan berakhir pada negara agama? Apakah negara ini akan berakhir pada negara sosialis? Kan itu semua pertanyaan yang unthinkable. Tetapi dia masuk di dalam bawah sadar kita. Karena kita bandingkan dengan keadaan dunia pada umumnya. Ada kecemasan di Ukraine. Ada kecemasan di China. Ada kecemasan di dalam negeri Amerika sendiri. Lalu kita lihat, kita bisa bertahan apa enggak? Dia tanyakan tadi. Kalau secara ekonomi bangsa ini enggak mungkin punah. Karena seluruh mineral terbaik ada di sepanjang garis katulistiwa. Semuanya kita punya. Tetapi justru itu soalnya. Yang kita punya itu tidak kembali menjadi milik kita. Di zaman Pak Harto, Yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu. Atau oligarki. Diberi hak oleh Presiden Soeharto untuk mengeksploitasi sumber alam kita. Tetapi yang balik ke negara masih 33-35 persen. Zaman Harto. Menghasilkan apa itu? Menghasilkan SD Impress. Menghasilkan puskesmas. Menghasilkan stabilitas politik. Tetapi ongkosnya adalah authoritarianism. Tetapi enggak ada orang yang pada waktu itu orang miskin ya akses terhadap yang disebut 9 kebutuhan dasar itu tetap bisa kita percaya. Karena setiap hari Rabu, Harmoko atau bahkan Menteri Perekonomian datang depan TVRI. Harga cabai sekian-sekian, besok harga bawang putih, harga beras, harga minyak sekian. Dan enggak mungkin lain, enggak mungkin berubah. Sekarang Anda percaya, menteri mana yang bilang bahwa harga beras hari ini? Besok 20 menit berubah. Harga minyak berubah tuh. Enggak ada kepastian. Satu waktu saya tiba di Bandara Banyuwangi. Seorang petani dari Sumatera. Seseorang pada waktu itu saya enggak tahu dia siapa. Dia tahan saya di Bandara Banyuwangi. Pak Roki saya mau bicara. Saya pikir dia intel. Ada apa? Dengan wajah cemas. Kita bergeser sedikit ke arah toilet. Begini Pak Roki, saya datang dari Sumatera, mau ke Jember, mau bawa pulang dua anak saya. Tapi enggak mungkin, saya hanya boleh bawa pulang satu. Ada perbedaan apa Pak? Karena dia menyekolahkan anaknya dari Sumatera ke Jember. Pada waktu harga sawit 4.000 atau 3.000 rupiah per kilo. Dan janji Pak Jokowi, harga sawit akan stabil. Tiba-tiba harga sawit drop tinggal 700 rupiah. Keluarganya bingung, bagaimana meneruskan kuliah dia. Itu artinya malam hari ada pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Anak yang mana yang mesti dibawa pulang ke Sumatera? Problem. Begitu sampai di Jember, bapaknya juga pusing. Apa alasannya untuk mengatakan, Nak, kamu harus pulang. Sudaramu yang satu tinggal. Dia mesti pilih satu yang mesti dikorbankan. Karena dia enggak mampu lagi bayar uang kos. Karena harga sawitnya jatuh. Padahal Jokowi janji akan stabil. Kalau dia pulang ke Sumatera, Tetangkanya akan kaget. Kenapa anda pulang? Apakah anda dungu? Apakah kamu narkotik? Apakah kamu DO? Jadi, kebijakan negara membuat keluarga itu berantakan psikologinya. Itu intinya kan? Anda bayangkan di Eropa, Harga tomat naik satu euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggung jawaban moral. Kalau anda janji, anda must jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, Enggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan anda. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat, sampai sekarang mangkrak. Tagihan Cina supaya Indonesia, Lakukan sendiri. Kenaikan ongkosnya, Dan bebannya itu ada pada suku bunga Cina yang tinggi, Enggak bisa dinegokkan. Jadi, kita mau jujur bahwa, Kalau anda berjanji sebagai pemimpin, Pastikan itu. Ya, kekul gak bisa. Ya, anda mundur. Itu yang saya sebut tadi, Bahwa saya kasih kritik. Lalu, presiden aparat bilang, Anda cuma kasih kritik Pak Roki, Solusinya apa? Anda kita gaji untuk cari solusi, Dungu. Kan dia kita gaji. Masa nanya ke kita solusinya? Seluruh peralatan teknokratik ada di sana. Kita hanya beritahu, Anda tidak memenuhi janji anda. Solusinya apa? Ya, turun. Ganti, gampang kan? Tapi itu yang kita sebut, Mental kita itu rusak, Karena obsesi pada kekuasaan. Sehingga dalam soal korupsi pun, Anda bayangin korupsi sekarang. Tag lainnya, Berani jujur itu hebat. Kurang ajar, betul. Saya dosen dari hari ke hari, Jujur gak perlu dibilang hebat. Jadi, soal kejujuran itu, Harus diberi. Insentif. Harus diberi honor. Nah, semua kita jujur. Apa Ustadz gak tersinggung? Dibilang berani jujur itu hebat. Dokter mesti tersinggung. Dia gak, Dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah. Untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tag lain, Berani jujur itu hebat. Karena kita miskin tentang kejujuran pada akhirnya. Sehingga hal yang normal, Mesti diberi hadiah. Ngapain mau jujur dikasih hadiah. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, Teman-teman. Saya mau ucapkan itu. Sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa, Nasib kita ditentukan oleh prinsip kejujuran kita. Tadi, Saya teruskan tadi. Selama Presiden Jokowi, Sorry Presiden Soeharto, Yang balik ke kita, Karena di eksorbitasi masih 35 persen. Zaman SB turun 27 persen. Zaman Pak Jokowi tinggal 7 persen. Kemana itu? Diparkir di Singapura. Ditaruh pakai main judi, Main saham segala macam. Dirampok petugas pajak. Sementara kita, Kalangan akademisi, Diminta untuk jangan memberi kritik. Apa enggak kurang ajar? Jadi, sekali lagi, Kalau ada oposisi, oke. Ini enggak ada partai oposisi. Sehingga saya mengambil alih fungsi itu. Pak Abram Samad mengambil alih fungsi itu. Universitas Negeri Semarang mengambil alih fungsi itu. Kita kan lagi beroposisi di sini sebetulnya. Buat mengucapkan alternatif pikiran. Jadi, sekali lagi, Ada prinsip yang mengatakan bahwa, Politics is the art of the possible. Mereka belajar dulu politik. Politics artinya, Who gets what? When and how. Tetapi dalam keadaan tidak normal, Politik bukan begitu. Kita ingin ada perubahan. Dan seringkali orang bilang, Enggak mungkin. Masih soal lakukan perubahan. Enggak mungkin. Enggak. Politics is the art of attacking the impossible. Justus yang impossible itu, Yang menantang kita untuk kita buktikan. Jadi, teman-teman sekali lagi, Sering, mungkin, Kadang-kadang saya harus sedikit memprovokasi, Supaya kita terbangun dari kelelahan berpikir. Jadi, kebangsaan kita hari ini adalah kritik, kritik, kritik. Dan apa yang saya ucapkan tadi, Saya pertanggung jawabkan secara betonologis. Seringkali saya ucapkan itu, Dengan fasilitas yang disebut tadi, Falsifikasi. Membatalkan sesuatu, Agar supaya kejujuran itu tumbuh kembali. Jadi, kita batalkan dulu, Prinsip-prinsip bodoh hari ini, Di dalam juridim. Lalu kita percaya bahwa, Akan ada tunas baru yang tumbuh. Saya terangkan itu dengan cara yang agak filosofis, Dan orang selalu menganggap, Filsafat itu membawa kalian ke jalan yang sesat. Tapi saya pastikan, Saudara akan tersesat di jalan yang benar. Baik. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.